sehingga menunarkan kepada kita tenaga medis. Kemudian juga, Dr. Reno Rudiman adalah seorang ahli bedah digesip yang sering berbicara di tingkat nasional dan internasional. Baik, supaya tidak membuang waktu, saya mempersilahkan Dr. Reno untuk mempresentasikan supernya COVID-19 on surgical surgery. Silakan, Dr. Reno, the time is yours. Baik. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Terima kasih juga kepada PBEI dan Elsa yang telah mengundang saya untuk bicara mengenai impact of COVID-19 pada pembedahan kolorektal. Jadi, langsung saja pertama disclaimer bahwa presentasi saya tidak disponsori dan tidak ada personal conflict. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bersama bahwa pandemik dari COVID-19 ini merupakan tantangan yang tidak diduga-duga membuat kita betul-betul berubah cara kerja kita, cara kita berinteraksi, sehingga untuk pembedahan khususnya di bidang kolorektal sejiri, termasuk CRC, kolorektal cancer, banyak yang harus kita adaptasi. Bagaimana penggunaan OR, bagaimana teknik bedahnya, supaya tidak terjadi penularan yang dapat membahayakan pasien maupun tenaga kesehatan. sebagai introduction bahwa COVID-19 ini kita sudah ketahui bersama bahwa disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau virus corona, dan dia mempunyai ukuran 0,06 sampai 0,14 mikron, dan selain cara penularan di saluran cerna atas, dia juga ditemukan di saluran cerna dari mulut sampai ke rektum, juga ditemukan di VSS. Oleh karena itu, sesuai dengan bidang yang kita geluti, mungkin di bidang bedah khususnya, ini sangat high risk penularannya tersebut. Dan diduga virus ini mempunyai mode transmisi multiple, tidak hanya melalui droplet, tapi juga melalui berbagai cara lain. Nah ini data terakhir, data terakhir ini saya capture 5 menit sebelum webinar dimulai, jadi angkanya masih cukup tinggi ya, angka kematian juga bertambah terus, baik di Indonesia maupun di dunia. Jawa Barat juga lumayan, yang meninggal sudah 200, di Indonesia sudah 5.000 lebih gitu ya, jadi memang ini sangat memprihatinkan, dan perlu strategi khusus. Nah ini mengingatkan kembali, ketika pandemi ini mulai merebak, itu berbagai organisasi yang berhubungan dengan bedah, itu langsung membuat guideline. Pada waktu itu, di sekitar bulan Februari-Maret, kita belum tahu apa bahayanya, sehingga pada waktu itu, tindakan-tindakan bedah seharusnya hanya dilakukan untuk yang betul-betul harus di-screening dulu gitu ya. Kemudian pembedahan elektif ini juga sebaiknya ditunda, lalu gunakanlah APD lengkap. Laparoskopi pada waktu itu belum dianjurkan gitu ya. Kalaupun ada appendicitis, misalkan dicoba konservatif saja gitu ya. Endoskopi pun hanya keadaan emergensi. Kemudian waktu berjalan, kita makin mengerti cara penularannya. Satu bulan kemudian, Sages atau PBEI-nya Amerika dan Eropa EAS mengeluarkan guideline yang lebih baru. Di mana oke deh, laparoskopi, endoskopi boleh dilakukan dengan strategi-strategi tertentu, seperti menggunakan filter, menggunakan energy device yang minimal, tapi tetap harus pakai APD lengkap dan tetap harus screening dulu ya. Kemudian berikutnya lagi, di bulan berikutnya lagi, yaitu di bulan April, kemudian Elsa mengeluarkan rekomendasi bagaimana menjalankan minimal invasive surgery selama pandemik ini. Hal yang penting antara lain, dapat saya kutip antara lain, pasien dan staff harus diberi inform konsen yang jelas mengenai risiko infeksi COVID-19 ini. Lalu anjurannya, operasi sebaiknya dihindari di jam, di luar jam kerja gitu ya, operasi malam-malam itu hindari. Dan ini operasi dilakukan oleh orang yang paling berpengalaman, yang paling berpengalaman di rumah sakit tersebut. Tujuannya antara lain untuk mengurangi potensi kecelakaan gitu ya, kecelakaan karena misalkan jam terbang yang belum tinggi, atau juga kelelahan ya, kalau operasi di luar jam kerja mungkin sudah lelah sehingga potensi ada keteledoran. Lalu juga batasi jumlah staff yang ada di OR gitu. Selain itu juga intubasi dan ekstubasi di ruang OR itu hanya ada anestesi dan asistennya. Dokter, benar jangan masuk dulu ke ruangan ketika pasien sedang diintubasi. Demikian juga ketika pasien di ekstubasi, dokter bedahnya keluar duluan. Lalu tindakan bedah yang dilakukan oleh trainee atau resident sebaiknya tidak dilakukan, artinya dikurangi ya. Jadi dokter bedah utamanya lah yang melakukan operasi agar potensi komplikasi lebih minimal. Nah ini juga mengenai asap ya, mengenai asap tadi introduction dokter Erawan sudah mengatakan bahwa ada strategi yang harus dilakukan untuk mengendalikan asap ini. Ini juga sudah pernah saya bawakan di webinar PBI sebelumnya. Bahwa gunakanlah energy device seminimal mungkin, lalu juga jangan membakar di tempat yang sama dalam waktu lama, sering gunakan suction dan selalu bersihkan instrumen supaya efek bakarannya itu tidak banyak. Lalu bila memungkinkan gunakanlah filtrasi dan smoke evacuating system ya. Kalau mahal, kalau susah rumah sakit menyediakan bisa buat sendiri dengan DIY teknik, do-it-yourself dengan menggunakan tabung yang disambung ke water shield dengan menggunakan antiseptik gitu ya. Lalu desain dari kamar bedahnya dianjurkan negative pressure room, di mana agar virus tersebut tidak menyebar lewat distribusi udara yang tidak terarah gitu ya. Jadi dengan tekanan negatif ini, virus tetap ada di tengah, tidak keluar ruang operasi. Lalu juga ruang operasi menggunakan UV ya, untuk membunuh virus-virus yang masih beredar, lalu ventilasi digunakan, filtrasi juga gitu ya. Kemudian staff, semua personal bedah menggunakan APD atau PPI yang baik ya, menggunakan hazmat, lalu masker N95, gunakan Google Face Shield, double gloving, gunakan APRO, non-shoe cover, untuk tujuannya untuk betul-betul melindungi personal bedah dari potensi penularan virus. Karena walaupun pasien sudah dilakukan screening, kan kita tahu juga memang bukan tidak mungkin bisa false negatif atau masih masa inkubasi, sebetulnya pasien bisa menularkan. Walaupun misalkan rapid test atau swab testnya negatif. Smoke evacuation system secara detail di webinar sebelumnya sudah saya tayangkan, ini hanya mengingatkan bahwa smoke evacuation system ada yang buatan sendiri, DIY seperti ini, ada yang menggunakan alat canggih, tujuannya semua adalah menghindari paparan asap dari pembedahan, baik open maupun laparoskopi, terhisap oleh personal bedahnya. Nah ini soal to design operating room yang paling ideal ya, untuk mengendalikan itu semua. Di mana gunakan katanya trokar, jangan terlalu banyak, trokar minimal yang bisa dipasang, lalu gunakan juga balloon trokar, di mana kalau balloon trokar ini ada balonnya, sehingga potensi untuk mengeluarkan asap itu lebih terlindungi. Lalu gas flow dibuangnya itu melalui closed aerosol waste system, di mana di sini kalau tidak punya alat secanggih ini, kita bisa bikin lewat menggunakan tabung yang menggunakan antiseptik. Lalu juga seluruh pasien di cover sampai ke lantai katanya. Lalu cover plastik lagi, di mana cairan-cairan yang terbuang ini dikumpulkan lewat stoma bag, lalu dialirkan ke drainase yang mengandung ulpa filter, atau HEPA filter system gitu ya. Nah ini yang sangat ideal bila fasilitas tersedia, angkah baiknya seperti ini. Lalu ini adalah suatu contoh yang mengkopi sebetulnya suatu teknik yang namanya PIPAC, atau Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy, di mana ini sebetulnya didesain untuk kemoterapi intraperitoneal, di mana ansat kemoterapi ini tidak boleh tumpah keluar. Jadi trokar yang mengenai trokar balon seperti ini, lalu ini melalui Close Aerosol Waze System yang WSD tadi, lalu insuflator dengan menggunakan trokar yang juga terlindungi gitu ya. Nah ini tadinya memang dikopi dari teknik kemoterapi intraperitoneal, tapi ini bisa diterapkan pada pasien kita sekarang gitu ya, di mana udara yang beredar di intraperitoneal itu menggunakan sistem sirkulasi yang demikian tertutupnya gitu, sehingga potensi terhirup udara atau gas oleh tenaga kesehatan itu sangat minimal. Nah, kemudian juga berbagai habit yang buruk seperti personal bedah, itu katanya jangan duduk di lantai atau di jendela, di dinding, nyandar ke dinding, jangan jongkok juga katanya, karena ini punya efek juga siapa tahu bahwa peredaran udara ini atau virus yang nempel di lantai atau di dinding ini, ya kita kurangi kontaknya gitu ya. Nah ini gambarnya saya ambil dari Google, di foto di luar negeri semua, mungkin karena kalau dokter bedah Indonesia sih, nggak pernah duduk di lantai atau di nyandar ke dinding kali ya. Karena mungkin nggak pernah di foto maksudnya. Nah, sekarang masuk ke topik kolorektal kansernya sendiri, bagaimana. Nah ini tergantung lokasi di mana Anda bekerja gitu ya, kalau di zona hijau, ini di mana sedikit penderita COVID-19 yang dirawat, lalu juga SDM rumah sakit ini masih cukup gitu ya, dan ICU dengan ventilator masih ada gitu, masih tersedia. Dan insidensi COVID-19 tidak sedang meningkat di daerah atau di tempat Anda bekerja. Nah, kasus kolorektal kanser yang mana yang bisa dilakukan? Nah, ini kasusnya, antara lain misalkan obstruksi kolon yang mengancam ya, parsial atau total, obstruksi kolon atau rectum, lalu kanser-kanser yang memerlukan transfusi berulang, kolon kanser yang asimptom natik juga boleh dikerjakan, lalu pasien yang menjalani neoajufan kemo-radiation, lalu kanser yang ditakutkan ada ancaman perforasi atau sepsis, atau CA recti stadium dini di mana kurang cocok untuk dilakukan ajufan terapi. Ini boleh dilakukan, kalau rumah sakit Anda di zona hijau. Lalu... Excuse me, Dr. Ray, we have 5 minutes left. Sorry? We have 5 minutes. We have 5 minutes left. Oke, oke, saya usahakan tinggal sedikit. Lalu, diagnosa yang bisa ditunda sampai 3 bulan, antara lain polip, profilaksis, tindakan-tindakan profilaksis, tindakan asimptomatik, ini ditunda saja untuk 3 bulan. Lalu, ini berbagai keadaan yang tidak begitu urgent boleh ditunda. Nah, kalau zona kuning ini pasien COVID-19-nya banyak, ventilator terbatas, lalu persediaan OR seperti APD juga terbatas. Nah, ini lebih terbatas, lebih selektif kasusnya, di mana yang dikerjakan hanya yang betul-betul ancaman obstruksi, lalu juga pasien yang memang keadaan gawatnya ada ancaman perforasi dan sepsis. Semua operasi kolorektal yang elektif itu ditunda. Lalu juga pikirkan mungkin pasien dirujuk saja ke rumah sakit yang lebih punya kapasitas, yang ke rumah sakit di zona hijau, gitu ya. Atau mungkin switch saja ke neoadjuvan, gitu ya. Nah, kalau di zona merah bagaimana? Di zona merah ini banyak sekali pasien COVID-19, semua fasilitas rumah sakit ditujukan untuk COVID-19, ventilator juga terbatas. Nah, ini lebih terbatas lagi. Jadi, kasus-kasus yang betul-betul perforasi, atau obstruksi, atau perdarahan aktif lah yang dilakukan, atau pasien memang sepsis. Semua tindakan itu ditunda. Lalu pikirkan juga mungkin pasien dirujuk saja, ya. Atau stoma saja, di stoma. Jadi, atau kemo atau radiasi, tidak dibedah. Ini kalau yang di zona merah, gitu ya. Nah, mengenai laparoskopi atau kah open bagaimana? Nah, sebetulnya laparoskopi dengan evidence terakhir boleh dilakukan. Tetapi memang hati-hati tetap, ya. Tetap hati-hati dengan sirkulasi tertutup, dan lain-lain juga pasien di screening. Nah, sayangnya mungkin tidak semua rumah sakit punya fasilitas laparoskopi selengkap tadi. Sehingga mungkin untuk keadaan demikian lebih aman laparotomi saja, gitu. Dengan menggunakan APD lengkap. Tapi juga tetap laparotomi juga hati-hati dengan penanganan asapnya, ya. Evakuasi asapnya. Jadi, tergantung decision ini di lokal level, di tempat rumah sakit Anda bekerja. Apakah laparoskopi atau laparotomi pertimbangannya seperti tadi, gitu ya. Lalu bagaimana dengan operasi transanal? Transanal ini risiko insuflasinya high pressure, gitu ya. Banyak sekali potensial kebocoran gas, dan lain-lain yang terhirup. Sehingga untuk tatme ini hindari, katanya. Avoid tatme selama pandemik ini. Karena lebih berbahaya daripada laparoskopi biasa. Jadi, sebagai kesimpulan, sebetulnya tidak ada solusi yang berlaku untuk semuanya. Semuanya itu tergantung di mana ketersediaan SDM lokal, sumber dayanya. Juga tergantung guideline, dan insidensi COVID-19 di tempat Anda bekerja. Dan tentu saja Anda di tempat Anda bekerja, ini perlu ada leadership yang mengendalikan ini. Mengenai apa yang terbaik, bikin SOP dan protokol yang baik, gitu ya. Dan tentu ini merujuk kepada guideline, tapi disesuaikan dengan situasi di tempat Anda bekerja, gitu ya. Jadi, dan semua pertimbangan itu tergantung banyaknya testing capability dari COVID-19 di tempat Anda bekerja, tergantung ketersediaan alat-alat laparoskopi, juga tergantung ketersediaan APD di tempat Anda bekerja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Q&A. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Terima kasih Dr. Rahat, terima kasih wassalam. Baik, terima kasih Dr. Reno untuk presentasinya yang cukup menarik. Sekali lagi untuk para peserta, apabila ada pertanyaan, mohon diketik di kolom Q&A. Terima kasih Dr. Reno. Berikutnya kami persilahkan Dr. Iqbal, Dr. Iqbal Rifai dari Padang. Mudah-mudahan tidak bermasalah dengan sinyal. Silahkan Dr. Iqbal, the time is your. You have 15 minutes. Maaf tadi sinyalnya kurang. Sekarang saya akan berbicara tentang bagaimana peningkatkan hal yang cukup memberikan informasi. Sekali lagi saya ingatkan untuk para partisipan, seandainya ada yang mau bertanya, silahkan ketik pertanyaan di kolom Q&A. Kita lanjut ke sesi berikutnya adalah video session. Silahkan dari Panitia, silahkan menampilkan videonya. Halo, dokter. Mungkin sebagai informasi bahwa sampai saat ini sudah ada cukup banyak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Jadi nanti mungkin pada sisi terakhir kita akan mencoba dibahas pertanyaannya tersebut. Silahkan Dr. Berlian. Dr. Iqbal, pertama itu share screen-nya tolong dimatikan dulu. Ya, ya. Ini gelap nih. Oke. Ya, ya. Oke. Dan ini Dr. Ronald. Jadi tidak ada video session terpisah, tapi itu akan diambil alih oleh Prof. David sekalian. Oh ya. Ya. Baik. Baik. Mungkin supaya tidak membuang waktu, now we invite Prof. Davide Lumanto to present minimal invasif surgery, energy, and COVID maybe in video session. Please, Dr. Davide Lumanto, time is yours. Hi, hi, Ronald. I believe I will present together with my slides. Yeah, we are, yeah. So, I, as you kindly asked me to discuss about a bit of MIS, the role of MIS, COVID, and energy. And also show a bit of video regarding the smoke evacuation and so on. There will be a bit of overlapping, I think Reno already talked about it a bit and also Iqbal. But I think it's good to reinforce some of the message, some of the message. Can you see my slides? Can you see my slides? Yes, okay. Yes, we can see my slides. Perfect. There's a nice picture of the coronavirus on the left. You can see some other beautiful picture from Singapore. As you know, I think everything started in December and this was almost six months. We are experiencing this pandemic that affected our life continuously. Not as a surgeon itself on overall. And today the situation, if you see, is dramatic. Indonesia overcome 80,000 case is can become one of the biggest one, even though there are some issue on the number testing all depend. The numbers are very relative in this situation because some country do more testing, some country do less testing. So we never, we will never know the number, but we know about the incidents and worldwide. we have almost 20 million people with more than 700,000 people died. And the situation is quite evolving for an early mortality that was very high. Now we know much more about the virus. So the mortality is going down in some country like Singapore. Our mortality rate is 0.3%. Also Indonesia is quite low. other country with less access to drug and other feature. I think the mortality is a bit higher up and you will see how the number is not going to decrease. The number is going to increase continuously. We don't know why, but so if you look at the history of laparoscopic surgery, this is slides from February, March. And at the beginning, there was a big alarm. There was the College of Surgeons of Edinburgh and other, other big association worldwide. There was initially ban everything that was related to the use of laparoscopic because of the plume, because of the aerosolization and so on. But at the end of the day, at that time, we don't know much about the virus. We don't know where the virus was located. We were thinking only it was in the air, that it was not true. And we see that some other measure also failed. And the same was for endoscopy. So all the endolaparoscopic surgery was considered at high risk. And especially together with other procedures like ENT or anesthesia, intubation, and so on. But then after a while, other societies, SAGES, EIS, and also now we are coming up together. The three main societies, ELSA, SAGES, and EIS, plus some corporates with the international guideline, will be published on either Lancet or analysis of surgery soon. I think we start to understand that there was, with some practical measure, the risk in laparoscopic surgery was possible to do. Why? Because it was also faster, especially considered appendectomy, considered to open and so on. So it was, in some situation, was still possible by minimizing the risk and minimizing the risk of aerosolization and energy. Then we, we understand better about the virus, the virus, we know that it's a virus that, very small, is big and the respiratory tract. Now we know that the virus is everywhere. So we should be careful with any surgery we do, because it's inside the bile, inside the bases, inside the peritoneal fluid. So no surgery is safe. So no digest surgery is safe. It doesn't matter what you do, the virus is everywhere in the body. It is obvious. It can be transmitted by asymptomatic patients. Compared to SARS or other virus that require patients to be symptomatic, this COVID-19 doesn't need to provide, make the people sick to be, so to be spread. And that's why even the pre-op patient can be negative, I can carry it, it can be positive the day after, post-op, or after three days. So there's no way to do. And the role of serology, still we don't know how long the antibody lasts, if it lasts for long, if we give it immunity. Because the virus, we know, is only about three, four months. So we don't know if one year time, still antibodies are present, because we don't have follow-up. This will be only difficult also to understand the future of the vaccine. So we must be assumed when we do surgery that all the patients carry the virus, either or not. So the measure we need to learn. China and Italy also, because they were the first country that was hit by the thunderstorm. Also, some friend of mine, we did, when we do a meeting on Friday with worldwide experts, we know that they did 80 autopsies in Italy, for example, in the first two weeks, try to understand all the symptomatology and damage that the virus was doing. And then together, as a society, we come up with some kind of recommendation for a safe endolaposcopic surgery in a different situation. So we know that we have an active spread, we have a face of widespread, and we have also a face of recovery. Like now, in some country or within country, some region can start to recover. So it has been differentiated. And I think with all the Board of Governors, with the review of the paper, I think there was a kind of agreement on the guideline. The guideline, I think your group, Barlian, kindly also translate in Indonesian, and we are trying to translate in most of the language you will see later. So, I think, nicely present this one. I think the clinical judgment, I think, is the first one. So we need to understand in which situation we are in our hospital, in our city, in our region. If we are in a red area, orange area, yellow area, so we need to adapt the procedure, and also the type of surgery that we do to what are we doing. We cannot do surgery if we have a high number of cases, and we cannot do any surgery that requires, for example, eye dependency or ICU. It doesn't matter, because we are going to take a place of something else, especially non-essential surgery. So, for example, in Singapore, we have continued to do trauma, oncology surgery, even when we are in a range never being read, because, of course, we cannot delay the procedure. We stop to do any other procedure that they were not considered necessary. Even appendectomy, if you say they respond to antibiotic therapy, we postpone it. So, that's very important. So, the judgment as a doctor is very important. So, we should avoid surgery that is done in a dangerous time, like at night time, or we need to avoid it. The junior people do an appendectomy, it will take three, four hours. So, we need to limit the number of who are inside, or to minimize the exposure. We should avoid staying inside the OR during the intubation, and again, because it's the higher risk of, higher timing risk. And we should have five minutes of timing before entering the OR after intubation, because we know the recirculation, positive pressure, exchange of air will clear in that time. So, of course, when we talk about training, especially when we talk about academic hospital, this has affected a lot of the surgical education program for our residents. So, we make it longer, nothing much they understand. So, we should have a negative pressure environment. We should have a OR probably dedicated to COVID patients that are separated from non-COVID cases. Maybe even in a different hospital block if it's possible. And, of course, we should use PPE in all cases. The PPE can range. Personally, even now in Singapore that we have one or two cases, I still use a 95 mask. But we don't use PPE for all cases. If they are not really tested positive, because we know it doesn't protect. It's only increased the cost. I saw a picture on Facebook of people wearing PPE, PPE, that is ridiculous. Should be a bit more careful. So, also because the people don't get infected mostly in OT, but mostly get infected during the gowning and de-gowning. Because it's very difficult. There is a technique to remove your PPE. It's not just taking out your gloves and your gowns. So, use, for example, regional anesthesia. I start to do a lot of hernia, TP, laparoscopic, and the spinal, because avoid intubation. So, we change a little bit of our practice. So, use a small incision. In this way, you don't have a gas leak. Use a low pressure. What is the number? There's no number. When you see that your abdomen depends on the patient constitution, I think that is the low pressure. Use, avoid to use any surgical drain and watch, of course, your sharp instrument and try to avoid any injury to other people. The trocker should be smaller. The size is very easy. Just take out the trocker and make a mark on the skin and then you do the cutting. Or you can put the pull strip, the trocker, if you wait by filtration. Because, you know, we keep a plume, we create aerosol, this issue. So, we always use. But this should be not because of the virus, because surgical smoke are toxic, are cancerogenic. They carry a various particle of virus, of everything. 10 minutes of diet. So, that's, you understand the danger. So, if you do one hour mastectomy without smoking about question. And you inhale all the smoke, you and your stuff, how dangerous it is. So, use a lower power, use energy device and avoid to suction, to avoid accumulation. That's very important. So, what kind of filter we need to use? We need to use ULPA filter, more than EPA filter, because they can remove up to 99.9. The difference is DOS-03. It may be important. No, but today ULPA are available. And most of the time are reusable. There is a, they have a quite long lifespan. So, we can use for several times. You don't need to change all the time. The EPA filter mostly we use for our OR, reduce a negative pressure. We can use passive, but we can use active. There is a self-made solution for using a passive micropore filter. And the tube is inside the side solution. I think you can find, when we did a webinar we show, we can find in, also in the literature, different device. It's like a drainage in a chest tube, the same kind of mechanism. So, this is a filter that removes the, the plumb away. Passive for smoke application. Mostly, I think the most common, common is micropore. It's very low cost. Our effective are, we don't know. We, we have just done a study on a smoke in the environment with the 40, 50 different type. And I think soon, I think we are working with the environment agency to, to publish our data about a smoke in a, in a, in a, in a closed room environment. We have a different active smoke application. I think the most common are in the Olympus in some of the system is already embedded that we routinely use. For example, when we use a Thunderbit, because avoid all the aerosolization and also to make the camera dirty. There are also other COVID and Airbnb, many other company produce, uh, uh, ever quick active, uh, smoke application with the ULPA filter. This is how it works. Uh, this is very important that you connect all the, all the trigger to, to, to the system, to the system. And even when you finish, you stop the gas and then you wait. That abdomen is completely exufflated. You don't remove the trigger. That's very important. You need to just practice a bit. Uh, for example, we use, uh, uh, we use a smoke evocator since ever, because we don't like the plum, especially when we use a high energy device, like a, like a Thunderbit, because the ultrasonic, uh, when you see ultrasonic, mostly you have, uh, you have, uh, uh, high temperature vibration. And, uh, the, the, the water containing the tissue create, uh, this, uh, irisole particle that sometime can make the, your camera dirty. So it's very important that, uh, uh, the smoke evocation is a part of our practice. It's not an additional cost because they are reusable instrument. So even in country in which the cost can be an issue, I think it's quite, uh, safe and, uh, easy to use. Just, we need to change our mindset. So you will see, even though if you are, uh, uh, confident and when you use energy, you will see that when you use a, 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 a ultrasonic device, one of the problem is to, is the vaporization, uh, created by the tissue. So the vaporization always can be removed by using a smoke evocator. So we use it also for open surgery. We, we do open surgery. So we use device like this as a pen with a stronger smoke evocator around. So this will, uh, remove all the smoke inside the, uh, uh, of the, of the, during the surgery. So laparoscopic at the end of the day from, uh, being the culprit, uh, become a kind of a winner because, uh, we, we work in a closed circuit. Uh, the system can be, uh, the surgery can make, uh, can be make safe using a smoke evocator compared to open surgery where the smoke goes everywhere. So, uh, so at the end of the day, it's a much better and much safe. If we use the precaution, this is a, uh, uh, but I would say my thing is free download from surgical endoscopy. So everybody can go through the, the, the summary of the guideline and the paper. You can see what you can do in which, when is the active community spread. And when you require a lot of ICU, I debate, I, I dependency bet. I think all the elective surgery should be possible except for, uh, uh, necessary case, uh, that like trauma and emergency in orange. When you have an orange or semi limited community spread, I think important to maintain, uh, ICU and I dependency capacity and, uh, and do all the surgery. For example, you can do hernia lab calling because they don't require ICU or ID bed. It'll be done in the surgery. They don't, they don't require hospital resources, but of course other surgery require admission. You may have to postpone. Same, uh, same for other emergency for endoscopy and for the, uh, PP requirement. You can see the PP requirement only when you have a very, uh, red area. When it's orange, I think for surgical mask, face shield and 95 things more than enough. But PP still for a positive case. And then for the reopen strategy, I think only when we are orange or towards the yellow, I think we can risk cases, uh, in which the hospital resources are not, uh, under stress. So when you have an active COVID zone area, avoid surgery, unless it's a life treating situation. Treat conservatively if possible. Laparoscopic should be avoided because it's mostly non-necessary surgery. Open surgery only if it's really needed. Avoid the use of datermy. Use, uh, uh, use energy device that are attached with the suction device. In the recovery phase, you can start to, with the electric surgery, they have lower impact on, uh, on the hospital. Use smoke evacuator always. And maybe even in the future where it's not COVID, we still need to use smoke evacuator. and, uh, just to a bit, a few words on the Elsa. I think if, uh, uh, this collaboration always with PBA is very successful and we always want to, all of you to download the Elsa app. Uh, we have almost 1000 people that download all over Asia. You can get all the information notification about all the activity. And we hope that in the, in the future, in the future, uh, PBA can join us. We are going to launch a new website. Uh, uh, we have, uh, we have a moving in, uh, transformation technology. And the new website is, uh, you will see is amazing. We'll have an online course. So we'll have a membership area. We have a strong media, uh, activity with the 3d virtual reality video. And, uh, uh, I think all of you, if you go and serve on Elsa society.org, this is a completely new website. We'll enjoy it. I'm proud to say that this, uh, this website has been made in Bali by a guy that, uh, is a, is a really an artist. Our size is a French guy. Uh, he's a freelancer and they did a magnificent, uh, uh, website. So this is the, our next, uh, week, uh, webinar. This next two weeks, we have two. One, uh, on a biliary procedure safely called cystectomy as bilateral exploration. The week after we will have another SOP. I hope somebody from Indonesia can participate and contribute. We have about nine or 10 speakers from all over Asia talking about, uh, difficulty during this time, especially in developing country. Elsa and COVID from Asia OP country. You can see the list of events that are going on. Join us. Go on YouTube. Subscribe. Join our Facebook page. Uh, tweet with Elsa. Any news that you have that you want to share. So we have a different way to follow us. And, uh, join us for the, uh, MIS in seven. Uh, this is the short cut of the program. Seven lecture from, uh, from all over the world, from us, Europe, and Asia. And we have 16 sessions, uh, will be in over four hours. Uh, the time is compatible. It's Friday and Saturday. Uh, we have a virtual exhibition. Uh, we have a great show going online, including Elsa video festival. So if you want to submit any video, uh, all the participants over in the show, we are very happy. Uh, we will talk about even the role of women, for example, in surgery. that are not very highlight. And, of course, the classical debate on, uh, for example, during the hernia event, or, 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 or. That's, uh, that's, uh, my side. And, terima kasih to everybody. Terima kasih, Professor Lomanto. Thank you very much for your informative presentation. Uh, saya pikir mungkin sudah selesai semua presentation. Mungkin kita selanjutnya masuk ke question and answer. Saya melihat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Saya mencoba meng... ...mengfiltrasi ini, dan ini ada beberapa pertanyaan. One question from Gisdan Bambang. Okay. About the low pressure. What is the... I think gastric technique is useful to do. Uh, my experience limited. I think Barleyan has a bit more experience. And a long time ago was in a trend, uh, about gastric technique. It requires some equipment. It cannot be completely, uh, done, uh, even though you can use some suture to lift up the abdomen. If the patient is, uh, slim, you can do, uh, uh, frankly speaking, I think a low pressure with the choker that, uh, have a very good valve. Then if you, of course, if you use a reusable choker, you can have a bit of leak. But if you can smoke evacuator, the leak will be minimized to almost to zero. Because you can adjust the suction device. So in this way, if you have a sunga suction, you have less leaking from the choker. Even though you have a choker leaking. That's all. Okay. Thank you very much, Prof. Lomanto. Uh, and another question. Maybe for you Prof. Lomanto comes from Aulia Janer. As we know the current issue of COVID-19 can infect from airborne. So it's the current update in which COVID-19 can infect from blood, intraperitoneal liquid and organs during surgery. I think the question for you. Why for me? I'm not infective. Because. No joke. Yes. We can get infected. We can get infected directly or indirectly. We already knew. That's why we need to use a Google and the Facebook. Because. The virus contained in the blood, in the, in the eyeball particle can go in your eyes and can get infected. So the transmission. It can, it can be also true fluid. We don't know. I think the, the, the amount of fluid that we need to do. But, uh, uh, of course, if you, then you talk about, uh, if you talk about the iron solarization gas and blood and peritoneal fluid, this increase the risk of transmission. Thank you very much. We have, uh, five panelists, Dr. Erawan, Dr. Berlian, and Dr. Nurhayat. Uh, maybe, uh, you have, uh, uh, comment about this question, Dr. Erawan, maybe? I think, uh, yeah, it's good what, uh, uh, Davide said that about the. I cannot hear you, Dr. Erawan. I cannot hear you. Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you. Dr. Erawan, please. Okay, ya. Dr. Erawan, please. Dr. Erawan, please. Silahkan. Ya, ya, kira apa yang disampaikan Davide Lomanto, tadi sudah, sudah baik. Jadi artinya memang nomor satu adalah kita yang mengerjakan yang betul-betul emergency. tetapi kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan close circuit dari aerosol management, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Davide bahwa kita cukup aman walaupun tidak 100% sebetulnya. Tapi paling tidak kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya kira itu saja sementara. Ya, saya kira, terima kasih Dr. Erawan, saya kira mungkin sudah clear. Ini ada pertanyaan Dr. Jisdan. Rekomendasi untuk single port dan multi port kaitannya dengan gas leakage during operation procedure. Ini saya lihat sudah di komen oleh Dr. Reno. Mungkin Dr. Reno bisa memberikan komentar dulu untuk rekomendasi untuk single port dan multi port. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ronald. Jadi sebetulnya memang kalau studi langsung yang membandingkan berapa persen gas leakage antara jumlah port single atau multiple itu belum ada ya. At least saya sudah cari belum ada yang melaporkan seperti itu. Tapi di salah satu guideline kan tadi diperlihatkan bahwa jumlah port itu usahakan sedikit mungkin katanya untuk menghindari atau untuk menurunkan risiko gas leakage gitu. Jadi kalau biasanya seperti kolorektal bisa sampai 5 trokar gitu ya, kurangi mungkin jadi 3 gitu. Tetapi memang pengurangan port ini juga harus ada yang kita korbankan, yaitu tingkat kesulitan tentu meningkat gitu. Jadi kita tahu kan single port surgery itu lebih sulit dibandingkan pembedahan menggunakan trokar beberapa gitu, multiple. Jadi si dokter bedahnya harus bisa membuat decision apakah dia akan membuat trokar seminimal mungkin tanpa mengorbankan kesulitan yang jadi bertambah. Atau kalau kesulitan bertambah juga risiko kecelakaan tanda kutip ya akan lebih tinggi gitu. Misalnya ya kita tahu contohnya misalkan dokter Erawan kan bisa melakukan bariatrik surgery sekarang dengan hanya 3 trokar kalau misalnya ya dokter Erawan ya. 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 Nah kalau karena dokter Erawan berpengalaman dengan 3 trokar dia bisa mengerjakannya secara safe gitu ya. Tapi mungkin untuk bariatrik surgeon yang lain dengan trokar lebih sedikit belum tentu bisa dapat manuver yang setrampil mereka yang sudah berpengalaman gitu. Jadi ada trade-off lah antara menurunkan risiko gas leakage dengan meningkatkan tingkat kesulitannya gitu. Yang direkomendasikan adalah kita menggunakan seminimal mungkin port. Tetapi dengan menggunakan yang seminimal mungkin port tentunya tingkat kesulitan juga akan semakin tinggi gitu ya. Kalau saya salah tanggung. Iya betul. Dokter Ronald. Iya kan dokter Erawan mungkin ada komentar. Ya kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya banyak port dengan satu port itu tidak terlalu bermakna. Karena masalahnya port yang banyak pun tetap evakuasi aerosol itu melalui satu port yang bisa kita keluarkan. Dan yang paling penting adalah keluar masuk. Keluar masuk daripada instrumen itu kadang-kadang memang paling tidak ada keluar gas. Sehingga dalam setiap operasi tidak mungkin 100% bebas daripada gas leakage. Hanya kita harus meminimalisir. Yaitu antara lain keluar masuk suatu instrumen, kita selalu tutup dengan kasa antiseptik gitu disitunya. Itu satu. Yang kedua adalah waktu kita mengeluarkan spesimen, kita sudah yakinkan bahwa semua gas di intraperitoneal sudah kosong. Demikian. Makasih dokter Erawan. Mungkin dokter Berlian ada komentar? Saya sih setuju sekali dengan dokter Erawan. Jadi apa yang kita bisa lebih mudah kerjakan itu yang dilakukan. Supaya singkat waktu dan tidak menjadi banyak kendala. Itulah yang prinsip kita. Jadi sesuai dengan dokter Reno tadi katakan bahwa kalau kita bisa dengan single port dengan banyak kita silahkan. Tapi multi port juga tidak lebih jelek gitu loh. Ya silahkan untuk itu. Mungkin dokter Nurhayat ada pengalaman? Silahkan dokter Nurhayat mungkin ada komentar atau pengalaman mengenai penggunaan single port maupun multi port. Ya, kalau saya sih pengalaman single port sih tidak ada. Tapi mungkin saya komentar sedikit mengenai single port, multi port. Kalau padalah paraskopi, kontrol terhadap kontaminasi aerosol saya kira jauh lebih mengkontrol daripada kita operasi open. Nah, mengenai tingkat berat datang ringannya operasi. Nah, itu yang harus kita mawas terhadap kemampuan kita. Jadi dalam arti kata kita kalau misalnya mau ingin lebih banyak port dalam kondisi, dalam situasi COVID ini mungkin kita mencoba untuk menunda dulu. Saya sih lebih komentarnya ke situ gitu. Jadi kalau laparaskopi sebetulnya sudah jauh terkontrol terhadap kontaminasi aerosol di operasi itu dibandingkan dengan open. Saya kira itu sih dokter Ronald. Oke, makasih. Dokter Kekke mungkin mau kasih komentar dikit? Ya. Saya mau, karena saya sekarang lebih banyak ngedain yang kolorektal, Bang. Dulu sejak COVID ini saya lebih senang itu potnya ditambah. Jadi operasi jadi lebih cepat. Dan yang kita bikin tim bersama yang sudah digestin. Jadi masalah port saya kira mau kita tambah. Jadi misalnya kayak 1, 2, 3, sekarang sampai 5 port. Itu lebih cepat daripada kita maksain misalnya hanya 3 port atau untuk peluang anterior kadang dulu saya 3 port, 5 port. Waktunya lebih singkat dengan 5 port. Sehingga kemungkinan tetap kita kena aerosolnya. Tetapi kan hanya sebentar dibandingkan yang operasi yang lebih lama. Mungkin itu perkapa, Kak? Jadi mungkin saya bisa menyembuhkan bahwa yang penting adalah prosedur prevention. Artinya mau single port atau antur. Maybe I want to ask for Professor Lumanto. What is your comment of if you sing single port and multi-port during laparoscopic procedure in conjunction with gas leakage? Wait, I'm here. Sorry? I'm coming. I believe we should avoid gas leak. Sometimes when you do multi-port or single port, I don't know what is the more risky because the risk is always the same. I think in this situation, I think you need to do the subject that's faster and safer. So it doesn't matter 5 mm, more or less, or one port, more or less, because it depends what you do. If you do a single port for laparoscopic, it's okay. But if you do a single port for bariatric, maybe it's not worth. So, I do a lot of single port. But I think in situation like COVID, infection, I think there are other priority than the number of ports. Okay. Thank you. So, I think we agree that it doesn't matter if it's a single port or multi-port. The important thing is we have to perform operation very quick or as quick as you can. I think, is that true or not? Yeah, I think it's true. I think we should minimize. If you do a single port very fast lap call, I think it's good enough. I think you should do because the number of ports and the device are less so you can do. The issue that you cannot use the smoke evocator because sometimes you only have one channel for the gas insufflation. So, the manager of the gas is a bit more complicated. Some other device, they have two inlet for the gas and also for the evacuation. So, like Olympus tripod as a two inlet. So, you can use a smoke evocator. But some other device, they don't allow you to do. So, it's a bit more tricky to use a smoke evocator. Okay, thank you. I think it's clear. We have to do operation as quick as you can. Yes. Dr. Ronald, boleh saya komen? Silakan. Ya. Saya kurang setuju kalau target utamanya adalah as quick as possible. Yang penting adalah as safe as possible. Bahwa kita mengerjakan dengan kompetensi yang baik, dengan safe. Memang quick akan dicapai, itu bonusnya kalau ternyata operasi bisa cepat selesai. Tapi target utamanya jangan as quick as possible. Tapi as safe as possible. Terima kasih. As safe as possible. Thank you very much. Saya pikir sudah clear ini. Ada pertanyaan dari general practitioner. From Kevin, Dr. Kevin. If there is a situ or emergency case, for example, acute peritonitis, example, appendicitis, what kind of conservative therapy for general practitioner should do, and how do we convince the patient for not transferring into operation room immediately? Saya kira ini ditujukan. Mungkin Dr. Reno yang sudah menjawab. Silakan, dok. Ya, jadi memang sebetulnya pada awalnya di guideline yang terbit di bulan Februari itu operasi itu betul-betul kalau hanya situlah yang dilakukan gitu. Apendectomy, kolesistectomy sebaiknya ditunda atau terapi konservatif dulu gitu. Tapi sekarang dengan guideline yang terbaru itu tergantung workload rumah sakit dan insidensi COVID-19-nya gitu. Jadi kalau rumah sakitnya di, kalau rumah sakitnya di yang zona hijau, silakan dilakukan asal proteksi lengkap gitu. Ada dengan APD lengkap gitu ya. Jadi boleh saja dilakukan konservatif itu kalau misalkan memang rumah sakitnya sedang terbebani COVID-19. Dan terapinya apa ya dengan infus, antibiotik, nutrisi, dan painkiller sampai keadaan memungkinkan untuk operasi. Terima kasih. Ya, makasih dokter Reno. Saya kira ini cukup jelas ya. Mungkin langsung berikutnya ke dokter Iqbal. Untuk dokter Iqbal, APR pada laparaskopi, reperitonisasi mandatori atau tidak menimbulkan kesulitan secering interkorporeal. Silakan. Jadi dia tanya mengenai reperitonisasi. Silakan. Ya, terima kasih dokter Ronald. Jadi dulu saya melakukan reperitonisasi. Sekarang tidak pernah lagi. Karena saya belajar dari Youtube, itu ternyata mereka tidak reperitonisasi. Dan saya lihat dari pengalaman pribadi, walaupun evident base-nya itu. IBM-nya rendah. Walaupun tidak direperitonisasi, itu pasiennya ternyata usus yang kita takutkan, usus halus nanti jatuh ke bawah. Habis itu tidak terjadi. Jadi saya tidak pernah sekarang melakukan reperitonisasi lagi laparaskopi. Ya, mungkin dari dokter Erawan mungkin masih melakukan reperitonisasi atau tidak ya? Silakan dokter Erawan. Baik, terima kasih. Tergantung daripada kadang-kadang retroperitonisasi, kadang-kadang tidak. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Tapi saya setuju dengan dokter Keke bahwa itu tidak menjamin dengan itu bahwa ada suatu perleketan. Jadi saya kira saya setuju dengan dokter Iqbal. Jadi tidak lakukan reperitonisasi? Ya, tidak. Kadang-kadang. Jadi lebih-lebih sering tidak. Tapi selama itu masih mungkin, kadang-kadang kalau waktunya cukup panjang, saya lakukan. Tapi kalau tidak, saya lepaskan. Mungkin saya bisa tanya komentar dokter Barlian yang memang ahli dalam hal perlengketan. Di-unmute dulu dokter Barlian. Terima kasih. Saya mau diperitonisasi atau tidak sama saja. Hasilnya tidak. Perlengketan jarang sekali dilakukan lagi sekarang. Dibiarkan terbuka lebih baik. Dan kalau dia peritonisasi tidak lengkap, hanya tersisa lubang kecil satu, itu lebih bahaya. Ya, itulah kira-kira komentar saya. Ya, terima kasih dokter Barlian. Saya juga, saya pikir, saya juga pribadi ketika melakukan ini juga tidak pernah. Kita sudah clear mengenai ini. Berikutnya dari dokter Donald. Bagaimana dengan colon preparation pada saat pandemik terutama, pada saat pandemik perbedaan tidak? Silahkan dokter Igal mungkin. Ya, jadi gini, di rumah sakitnya, kami masalah tak pandemik maupun tak pandemik, tetap persiapan colonnya sama saja. Dan memang pasien yang jambil seleksinya, kalau yang mau kita operasi harus lewat tim COVID dulu, kita PCR dulu dua kali, kalau memang negatif, baru kita lakukan operasi. Jadi, persiapannya seperti persiapan sebelum pandemik COVID saja. Jadi, sama saja. Jadi, saya pikir ini clear sama saja, karena memang pada saat kita masih melakukan operasi di kolorektal, itu tentunya kita tidak ada perbedaan pada saat melakukan kolon preparasi. Mungkin ada komentar dari dokter reno, eh dokter, dokter, dokter Kang Hayat dulu. Mungkin ada komentar Kang Hayat, kira ini, pertanyaan ini cukup. Silahkan Kang Hayat mengenai kolon preparation. Ya, kalau kolon preparation itu bagi saya sih tetap saya lakukan. Dalam satu hari sebelum operasi, jadi H minus satu. Jadi, hanya untuk cleansing dan dalam hal ini untuk pembersihan khususnya untuk pasien-pasien yang kita lakukan untuk anastomosis, apakah itu anterior ataupun low anterior. Nah, tapi yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini adalah, saya ingin sedikit mengomentari, kalau pasien-pasien kolorektal kita dalam situasi corona atau pandemik ini, pasien yang positif COVID-19 dengan yang non-COVID, itu yang harus kita saat ini siapkan dalam arti kata di masing-masing tempat kita bekerja. Jadi, dalam arti kata, pasien COVID-19 positif dengan ilius obstruksi total, bagaimana kita akan melakukannya. Kalau kita kan kebanyakan kebanyakan bank COVID, protokolnya tetap kita pakai proteksi APD. Nah, yang perlu kita sedikit mohon komentar di sini, bagaimana dengan pasien yang positif dengan ilius obstruksi total, gitu. Kita kan harus lakukan tindakan, dalam arti kata, bukan memakai laparaskopi, mungkin open surgery. Nah, ini saya mohon tanggapan dari para pembicara yang ada, atau dari para panelis lainnya. Terima kasih. Ya, jadi memang, jadi saya anul komentarnya Dr. Nur Hayat. Memang saat ini, memang walaupun beberapa keputusan mengatakan bahwa untuk COVID-19 juga bisa melalui seluruh rencernah. Jadi, pertanyaannya, mohon tanggapan dari para panelis, bagaimana untuk pasien-pasien yang positif COVID-19, apakah masih perlukan persiapan usus? Mungkin dari panelis dulu, Dr. Reno silakan, karena sering bicara mengenai, silakan Dr. Reno. Jadi, begini, kalau bowel preparation untuk pembedahan kolorektal, kan memang ada plus-minusnya ya, di mana katanya malah kalau yang dilakukan bowel preparation itu, malah risiko infeksinya lebih tinggi, karena fesisnya lebih cair, gitu. Tapi terlepas dari itu, apabila kita ingin melakukan atau menginstrusikan bahwa preparation untuk pasien, saya kira lebih aman pasien disuruh minum oral fosfosoda dibandingkan dengan enema, gitu. Karena kalau minum itu kan pasien bisa sendiri minum, lalu nanti dia BAB-nya sendiri, gitu. Sedangkan kalau enema dari rectum, tentu perlu nakes yang membantu dia, gitu. Dan tentu ini kan menjadi risiko penularan dari situ, gitu. Itu aja pendapat saya, mungkin kalau apakah perlu atau tidaknya bowel prep, diserahkan kepada indikasi bedahnya. Tapi kalau mau melakukan, saya kira lebih aman oral fosfosoda aja dibandingkan enema. Saya ingin meminta pertanyaan Anda, Prof. Lomanto. Pertanyaan adalah, kita harus melakukan pembelian yang berpapak untuk pasien dengan COVID-19 positif. Kita harus melakukan pembelian yang berpapak untuk pasien dengan COVID-19 positif. Ya, apa yang sargeri? Laparoscopic atau open surgery, colorectal surgery. Colorectal surgery for the patient with positive COVID-19. So, you should perform bowel preparation or not? I think if the surgery is not necessary, you should wait until it's COVID-19. I saw another question on the cholecystitis. I think if you can treat the patient conservatively until it becomes negative, it may take two weeks, you can still wait. If it's an emergency operation, I don't think you need to do bowel preparation. So, the indication to do a COVID-19 positif patient is only if it's an emergency or trauma. But if it's an elective surgery, I think you should wait until it becomes negative. Because you do surgery and then the patient got pneumonia and need ICU, I think it's quite risky for the patient. I don't think in two weeks time or three weeks time the cancer outcome will change. But the risk of post-operative complication to get pneumonia or to get diffuse embolism with the pulmonary embolism.